Satu moda tuh cantik muda Jadi penasaran, langsung aja kita lihat segiputannya Cantik, wajah putih mulus, bibir menggoda, mata dengan riasan, rambut panjang berurai, dan badan rabi Jika anda menganggap sosok ini adalah seorang wanita, anda salah besar Penampilannya memang luar biasa cantik Ia juga kerap mengenakan pakaian wanita dalam aneka peragaan dusana Iya, lelaki cantik ini bernama Andrei Peji Pria 21 tahun ini dinobatkan sebagai laki-laki tercantik di dunia Versi majalah FHM atau For Him Magazine, sebuah majalah khusus laki-laki asal Inggris Iya, tak heran jika ia mendapat gelar itu Lelaki keturunan Serbia, Kroasia ini memang terlahir sebagai laki-laki dengan kelebihan yang biasanya dimiliki wanita Wajah jati rupawan serta postur tubuh yang ramping tanpa otot-otot yang menonjol Namun di luar penampilannya itu ia mengaku sebagai pria sejati Karir Andrei mulai menanjat di bulan September 2011 Saat itu ia menempati posisi ke-18 dalam daftar 50 model wanita teratas Tak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar 100 wanita terseksi di dunia versi majalah For Him Magazine Kemampuannya memperagakan busana wanita maupun pria itulah yang membuat namanya berada di jajaran top model dunia Beragam pagelaran dusana buatan desainer ternama Kelas Dunia berhasil ialah koni Bahkan para fotografer maupun semua kru yang pernah bekerja sama dengannya menilainya sebagai seorang model yang sangat profesional dan luar biasa Dalam dunia modeling yang dilakukan oleh Andrei dikenal dengan istilah androgini Yaitu kemampuan seorang model dalam menunjukkan dua karakter maskulin dan feminin di saat bersamaan Androgini tidak memiliki batasan gender antara laki-laki perempuan Androgini sendiri diibaratkan sebagai seekor bunglon yang dapat menyesuaikan diri di saat yang dibutuhkan Selain Andrei Pejik ada model lain yang juga terlahir sebagai laki-laki cantik Namanya Bill Collins Pria telahiran Jerman 1 September 1989 ini juga dikenal sebagai model androgini Dengan rambut panjang hitam serta mata indah berwarna coklat Bill tak hanya mahir tampil sebagai model wanita Ia pun eksis sebagai seorang musisi terjenre musik rock Kesenangannya berdandan cantik memiliki keuntungan berseburi Sebagai vokalis, kamu juga kerap keadaan melayaknya wanita saat tampil di atas panggung Suara ini pun keumbuhnya seperti suara pria Bill memberikan sentuhan warna yang berbeda pada grup band yang ia beri nama Tokyo Hotel Itu sebabnya Tokyo Hotel disebut-sebut sebagai salah satu band yang digandrogi banyak orang di Jerman Bill juga selalu menggunakan bulu mata yang panjang, eye shadow, serta tak lupa polesan lipstick Bahkan ia selalu mewarnai kuku tangannya dengan kutex agar menambah kesan feminin Di Kanada, seorang model androgini juga tak mau kalah Marcel Kestenbiller juga memiliki perawakan layaknya wanita Namun berbeda dengan Andre dan Bill, tampilan Marcel lebih maskulin Namun ia juga dikategorikan sebagai model androgini karena ia bisa bertransformasi menjadi model wanita Marcel memang lebih sering memperagakan pakaian laki-laki di banding pakaian wanita Dengan kemampuannya, ia dilirik menjadi model pakaian ternama Ia pria kelahiran tahun 1986 tersebut telah menjadi model pakaian merek terkenal Seperti Gucci, Benetton, Burberry, dan juga Paul Smith Dunia fashion memang selalu berkembang Kehadiran model-model androgini pun makin bertaburan bahkan di Asia Ia adalah David Chiang Model kelahiran Taiwan ini berkeinginan menjadi model sejak berumur 13 tahun Ia akhirnya memutuskan terjun menjadi model androgini karena ingin karirnya di dunia modeling semakin meningkat Dengan rambut hitamnya yang panjang, mata sedikit sipit, hidung mancung Ditambah dengan garis wajah yang lembut dan tubuh ramping David pun bisa tampil tak kalah dengan model androgini lainnya Androgini memang pilihannya Itu sebabnya David tanggan berleggak-leggok layaknya wanita Karir David sebagai model androgini memang tengah bersinat Bahkan dia sempat menjadi model untuk pakaian terkenal seperti Emporio Armani Dior Home dan juga Folgi Jepang Keluarga David pun mendukung karirnya sebagai model androgini Ya, meski kerap tampil seperti wanita Keempat model androgini ini tetap menampilkan sosok maskulin dengan cara mereka sendiri Jadi B, dari pria-pria jalan